Sebuah laporan dalam jurnal psikiatri pada 2014 lalu menyatakan bahwa pornografi menciutkan otak manusia. Namun laporan ini belum sampai pada kesimpulan apakah akibat menonton porno atau memang orang yang terlahir dalam kondisi otak tertentulah yang menyebabkan seseorang menjadi suka menonton film porno. Kalau kalian suka menonton film porno atau menganggap porno itu adalah kebahagiaan tersendiri, mari kita cari tahu lebih dalam. Dengan internet porno, orang-orang bisa melihat babes yang lebih panjang dalam 10 menit daripada orang-orang yang bisa melihat dalam beberapa kehidupan. Maraknya penggunaan internet telah membuat situs porno mudah diakses, walaupun sudah banyak yang diblokir. Salah satu situs porno dalam satu hari dikunjungi oleh 2,5 juta orang dengan insight 12 juta tayangan hanya dalam sehari. Pemblokiran yang dilakukan pemerintah ternyata tidak mampu menghentikan hobi ini. Kecanduan pornografi saat ini masih belum dapat disembuhkan dengan obat, tetapi hanya dapat dilakukan terapi kognitif biah viral terapi atau sebuah pendekatan untuk merubah pola pikir seseorang. Lalu apa saja dampak ketika seseorang kecanduan pornografi? Ketika menonton film porno, akan terjadi peningkatan dopamin dalam otak. Peningkatan dopamin ini akan membuat suasana hati bahagia. Namun, bila video tersebut terlalu sering ditonton, maka sensitivitas otak terhadap rangsangan seksual akan menurun. Pada akhirnya, otak membutuhkan lebih banyak dopamin untuk bisa terangsang secara seksual. At Cambridge University, they scan the brains of 19 compulsive porn users and 19 healthy men while watching explicit internet pornography. Researchers wanted to know what would happen to their reward centers. Menonton video porno bisa menyebabkan kita hilang kendali dalam mengontrol diri atau kehilangan konsentrasi, bahkan kesulitan untuk menolak atau mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak diinginkan alias menjadi tidak enakan. Secara warna, otak terbagi menjadi dua, yaitu materi abu-abu dan materi putih. Nah, video porno dapat menyusutkan materi abu-abu yang menurut peneliti, materi ini adalah sebuah gen yang terkait dengan kecerdasan. This change in volume, this shrinkage in this reward area, was more pronounced the more hours per week the person watched pornography. And that means less grey matter in the part of the brain associated with decision making and motivation. It makes sense of Adam's symptoms. Completely like a motivation, if anything, in life. Apart from porn? Ya, apart from porn. Pengguna pornografi dapat terkena brain fog atau kabut otak atau kesulitan berpikir jernih. Beberapa tandanya adalah mudah lupa dan mudah pecah konsentrasinya. Bagi pekerja kreatif, ini berdampak pada ketidakmampuan menciptakan atau menangkap ide kreatif alias otaknya menjadi tumpul. Kabut otak adalah kebalikan dari kejernihan mental. Ketika ada kabut otak, kita menjadi sulit untuk mengendalikan pikiran atau konsekuensi. Selain itu, menjadi sulit untuk fokus pada apapun. Dan ingatan menjadi tumpul karena tidak dapat mengingat apapun selama lebih dari 1 menit atau 1 jam. Pecandu pornografi menjadi kurang peka terhadap seks yang nyata dengan pasangan mereka. Dan membutuhkan lebih banyak rangsangan untuk mencapai orgasme. Bahkan, seorang pecandu tidak dapat merasakan kesenangan saat seks setelah pernikahannya dan masih sering masturbasi. But, did you have any idea what sort of harm you were doing yourself? I had no idea that it could have a negative physiological impact on me. No clue. At the time, it was all jokes, giggles and pleasure. Never really thought how it was impacting me. Never really cared how it was impacting me. I didn't realize it was a problem until I had porn-induced erectile dysfunction when I was 23. Penyelidikan oleh para peneliti di Max Planck Institute menemukan bahwa pengguna cenderung beralih ke bentuk-bentuk pornografi yang lebih ekstrim dan tidak konvensional. Bahkan, analitik Pornhub mengungkapkan bahwa seks konvensional semakin kurang diminati pengguna dan digantikan oleh tema-tema seperti incest dan kekerasan. Karena seorang pecandu pornografi membutuhkan pemicu yang lebih bervariasi, mereka cenderung mengakses jenis-jenis pornografi yang lebih ekstrim dan mencoba melakukan perilaku beresiko untuk mendapatkan sensasi yang lebih kuat melalui ketakutan dari korbannya. Bagi seseorang yang gemar menonton film porno, maka dia hanya akan merasa terhibur ketika menonton film porno. Namun ketika ia tidak menonton, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan dan merasa kesepian. Karena ketagihan setelah menyelesaikan aktivitas menikmati pornografi, bisa memicu resiko peningkatan kualitas ketagihannya menjadi perilaku yang semakin menyimpang. Misalnya, seks dengan kekerasan, hingga dengan hewan bahkan mayat. Dan bahkan ingin meniru gaya aneh seperti gangbang, trisam, dan lain-lain. Here's a guy in his late 20s. I've been the psychologist and psychiatrist for the last 8 years. Have been diagnosed with depression, severe social anxiety, severe memory impairment, and a few others. Have tried Effexor, Ritalin, Xanax, Paxil. Dropped that at 2 different colleges, been fired twice. I've been a hardcore porn addict since age 14. For the last 2 years, I've been experimenting and finally realized that porn was an issue. I stopped it completely 2 months ago. I've since quit my remaining medication. My anxiety is non-existent. My memory and focus are sharper than they've ever been. I feel like a huge chick magnet and my ED is gone too. Usia remaja adalah masa peralihan dan perubahan emosional, kognitif, dan psikis. Salah satu perubahan yang tak bisa dihindari adalah motivasi dan rasa keingin tahuan yang tinggi terhadap berbagai hal, termasuk masalah seksualitas. Hal inilah yang membuat para pecandu pornografi sebagian besar adalah remaja. Lalu, apa saja dampak yang akan dirasakan para remaja ketika kecanduan pornografi? Seorang remaja pecandu pornografi akan menganggap kalau wanita dan bahkan anak-anak hanya sebagai objek seks saja. Setiap kali dia bertemu dengan wanita, yang terbayang di otaknya hanya bagaimana rasanya dia melakukan seks dengan wanita yang ditemunya itu. Seperti halnya narkoba, kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Bahkan, dokter kesehatan jiwa dari rumah sakit Dr. Sarjito menyebut bahwa kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nilai akademik dipengaruhi oleh keperbadian dan kerja keras tiap individu. Pornografi dapat mengubah pikiran secara otomatis, tidak fokus dengan apa yang menjadi kewajipannya di sekolah, di otaknya hanya porno, porno, dan porno. Kehilangan semangat belajar dan berakibat kepada penurunan prestasi. Hampir sama dengan seorang yang suka menatap handphonenya, jika ditegur penggunaannya maka dia akan marah dan akan melakukan hal-hal yang tak terduga. Lama-kelamaan dia akan menjadi antisosial, karena berteman atau berinteraksi dengan orang lain bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Dan yang menurutnya bisa bikin bahagia hanyalah menonton film porno. Lanjutan dari antisosial, orang-orang yang menonton pornografi sulit untuk mencintai seseorang dengan tulus. Bukan hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan keluarga, baik ibu ataupun ayahnya. Emosionalnya telah terganggu dan sulit untuk terhubung dengan individu lain. Saya tidak tahu apa yang itu adalah amin. Saya tidak tahu bahwa saya bisa merasa amin lagi. Saya melihat wanita seperti objek. Sebagian besar penonton film porno merasa bersalah dan malu setelah menonton film porno. Dan di saat itulah harga diri mereka turun di hadapannya sendiri. Mereka berjanji pada diri sendiri bahwa mereka tidak akan menonton pornografi lagi. Tetapi kebanyakan dari mereka gagal. Hal ini menyebabkan dia membenci diri sendiri dan tidak menghargai diri mereka sendiri. Kortex prefrontal bertanggung jawab atas kemauan kita. Oleh karena itu, kemauan adalah otot seperti otot lainnya, yang dapat dilatih dan diperkuat. Pecandu porno bisa sering kehilangan kemauan untuk melakukan sesuatu di luar aktivitas porno, terlebih untuk urusan pekerjaan. Kecemasan sosial adalah salah satu efek negatif paling umum dari kecanduan pornografi. Merasa sulit untuk bersosialisasi dengan orang sungguhan dan kesulitan dalam melakukan kontak mata dengan orang lain. Mereka merasa minder dengan orang lain karena berbagai alasan. Pria penonton pornografi tidak hanya gagal menarik perhatian wanita, tetapi karena yang ditontonnya sangat bervariasi, sampai dengan video sesama jenis, mereka cenderung berfantasi dan kemungkinan ingin mencobanya. Ini juga bisa didorong akibat rasa minder kepada lawan jenisnya. Pembahasan ini kita lanjutin di video berikutnya yang tak kalah menarik tentang keperibadian para penonton porno. Untuk itu silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!